soket CRT nya sudah saya lepas dan ini lubang-lubang bekasnya pin soket CRT dapet yang bawah ini adalah untuk yang kaki ground ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel makadang arau saya nyong lahat sejam pemindu my amigos todos selamat datang teman-teman sekalian oke guys a few days ago I got a television repair call the owner said the picture was red after a long time it was on and then it became clear however what actually happened was not that the image was red but blurry when it was first turned on jadi beberapa hari yang lalu itu saya mendapatkan service TV panggilan ya di kampung sebelah itu yang punya TV itu mengatakan bahwa TV nya pertama itu warnanya merah setelah nyala beberapa lama baru jelas tidak sempat dengan bayangan saya yang katanya warnanya merah nah ternyata yang terjadi itu ya adalah saat pertama dinyalakan itu warnanya buram ya memang kemerah-merahan tapi misalnya itu warnanya nampak seperti pelangi itu ya seperti ini coba gambarnya seperti ini ya the picture is like this the honor TV set the PCS red may be like this ya may be like this Oke mungkin karena seperti tadi pemiliknya mengatakan warnanya hanya merah tapi sebenarnya adalah buram ya ini kebetulan di merek akari namun di merek lain tentunya tidak jauh berbeda naluri teknisi sudah menebak dimana letak kerusakannya ya namun harus dikerjakan hati-hati nah itulah gambarnya seperti yang saya tampilkan tadi karena ini mengerjakannya di rumah dari pemilik TV jadi tidak mungkin saya mengambil video secara lengkap hanya saya ambil beberapa bagian-bagian yang memungkinkan dan pada saat mengerjakan sebagian tidak saya ambil gambarnya karena tidak enak juga cuma kalau pas habis saya solder-soldier saya lepas itu saya ambil gambarnya akan bisa tapi kalau pas waktu itu mengerjakannya itu enggak bisa ini adalah IC2L E07ZN kalau tidak salah ya bodinya besar seperti ini ya ini karena ruangnya agak gelap jadi sambil menyalakan flash kamera dinyalakan hanya tidak terlalu terlihat kalau sedang membuat video ini pengajar hanya saya ambil gambar-gambarnya saja setelah boxnya dibuka atau covernya dibuka langsung menuju ke bagian ini ya bagian di blok RGB ini kaki-kaki soket CRT kaki soket CRT itu nanti harus dilepas solderannya dicopot ini untuk mencopotnya tetap di atas tabungnya untuk mempermudah namun untuk saat proses penyedotan timahnya itu tidak saya ambil gambarnya nah sementara kondisi mesinnya ada seperti ini ini tidak saya otak-atek untuk blok mesinnya hanya fokus di blok RGB atau tempatnya soket CRT ini ya ini yang harus kita lepas ini ada pin-pin ya singkat cerita ini soket CRT nya sudah saya lepas itu ada lubang-lubang bekas kaki CRT ini soket CRT nya yang yang baru ini sudah saya sediakan juga untuk eh yang baru saya lihat ini sekat CRT yang baru yang baru saja beberapa waktu lalu saya review tanpa basa-basi soket CRT ini langsung kita pasang ke matrix RGB tapi singkat cerita ini sudah terpasang ya soket CRT yang baru di matrix RGB dan sudah terpasang ditabung ya ini untuk kabel fokusnya ke bagian yang sini ini ya ini dirapatkan jangan sampai kendor dan bila ada solderan yang agak kurang ini di solder lagi ya bagian-bagian di kaki-kaki ini baru disolder dengan kuat agar gambarnya bisa sempurna oh ya bagi teman-teman yang belum subscribe di channelnya maswar service jangan lupa untuk di subscribe like share dan komen sehingga bisa membawa manfaat kepada teman yang lain ya bisa di share di grup WA di Facebook dan lain-lain kalau sesama youtuber ya boleh di share di tab komunitasnya hal ini sangat sederhana namun bagi yang belum pernah juga cukup menguras pikiran setelah penyelderan selesai tiba saatnya untuk mencoba mencoba ini kabel dari setopok yang kuning ke video sedangkan yang putih ini ke audio begitu juga yang merah ini untuk ke audio ini stereo ya panu audionya stereo kita coba gambarnya apakah sudah jelas dan ternyata begitu di start langsung jelas tidak ada lagi yang warna blubber atau merah yang berlebihan nah jadi itulah untuk menangani TV akari ya TV akari yang gambarnya blur hasil akhirnya atau penanganannya adalah diganti soket CRT atau RGB nya semoga bermanfaat thank you very much for watching maraming salamaksa pak visita maitu abrikadu po asistir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati